Hai sebelum lanjut saya ingatkan lagi jangan lupa subscribe like dan komen karena subscribe itu gratis-tis-tis Hai guys bertemu lagi dengan Bali finishing official saya harap kalian selalu dalam keadaan sehat selalu agar selalu dapat mengikuti video-video yang akan saya upload setiap minggunya tapi sebelum lanjut saya inginkan kembali jangan lupa subscribe like and comment dan share ke semua sosial media kalian Oke kali ini saya akan memberikan sebuah tutorial ya cara mengamplas pelabon agar flat lurus dan tidak bergelombang alat yang saya gunakan kali ini adalah alat terbaru yang namanya drywall sender mesin amplas terbaru dari mesin-mesin sebelumnya ya yang masih magmal kali ini ini adalah otomatis dia ada pengaturan ratanya pengaturan kecepatan dan dipastikan sangat-sangat perfect lurus dan flat terhadap pelafon atau shilling harga drywall sender ini lumayan cukup murah ya tergantung alat ini ada dua jenis ada yang memakai stick dan ada yang manual dipegang seperti ini saya memilih untuk manual saja karena agar dapat meraba menggunakan tangan untuk memastikan lagi bahwa pengamplasan ini sempurna dan flat alat ini dibanderol dengan harga kisaran 1 juta 500 dan yang memakai stick kisaran harga sekitar 2 juta setengah kalian bisa beli di Alibaba atau marketplace lainnya di Indonesia seperti Lazada Shopee dan Tokopedia dan ini menggunakan amplas khusus ya yang bisa direkatkan tanpa menggunakan lem dan karena jarangnya dijual di toko bangunan untuk amplas tersebut maka kalian bisa mengakalinya dengan mengelim menggunakan lem kuning ya atau lem rajawali dan kalian bisa menggunakan amplas metran di lem satu arah saja tidak usah full bundar untuk amplasnya sendiri kalian bisa menggunakan amplas nomor 100 atau pengen yang lebih cepat kalian bisa menggunakan amplas nomor 80 tergantung pada tingkat gelombang dan tingkat ketebalan pelaniran atau komponen selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kalau pada kasus pelakon yang bergelombang sering kali kita temukan di dalam unisi ya ini kau yang disebabkan oleh ketebalan komponen atau kurangnya komponen bisa juga karena perbedaan level antara pelafon 1 dan pelafon lainnya yang menyebabkan pelafon bergelombang dan bisa juga karena pengamplasan yang kurang maksimal alat ini sungguh higienis ya dia tidak mengeluarkan debu sama sekali di area yang diampas karena terdapat selang yang langsung masuk ke dalam wadah debunya dan wadah debunya tersebut seperti tas dan jika sudah penuh kita bisa membukanya dan menutupnya kembali jadi kerja ini benar-benar kerja bersih ya tidak ada debu amplas yang keluar sama sekali beda halnya dengan menggunakan amplas yang mesin amplas sebelum-sebelumnya ya yang selalu mengotori area yang akan diamplas seperti lantai daun bitu dan yang lainnya selain itu terdapat juga lamp led di depan di belakang rodanya itu yang berputar itu fungsinya adalah untuk melihat dan menerami di bagian mana dan di area mana saja yang bergelombang dan sudah saya bandingkan menurut saya alat ini sangat efisien ya sangat cepat dibandingkan mesin amplas sebelumnya dan sangat minim getaran dibandingkan mesin amplas sebelum-sebelumnya yang tipe lama ya yang masih menggunakan amplas di jepit dan getarnya sangat keras Oke setelah semua kita amplas kita bisa aplikasikan atau mulai pengecatan dasar maksimal dalam pengecatan itu bisa sampai 3 atau sampai empat lapis ya tergantung produk jika kualitasnya terbaik maka dua kali lapis saja sudah putih atau sudah menutup jika produknya jelek seperti merek tertentu dia sampai tiga kali atau sampai empat kali baru terlihat nutup atau terlihat putih untuk proses pengecatan usahakan lapisan dasar pertama kita ke arah ke kiri ke kanan dan lapisan kedua mengarah ke tengah ke belakang ya dan usahakan tips dari bali finishing official jangan pernah meminis pelapon jika lampu belum terpasang mengapa karena pasti akan mengulang lagi karena tidak semua tim tim distrik atau tim lampu akan bekerja dengan profesional oke guys sekian dulu tutorial dalam penampasan platform supaya flat dan tidak bergelombang sampai bertemu lagi di video-video selanjutnya dan jangan lupa subscribe like dan komen serta bagikan dan share ke semua sosial media kalian ya di Facebook IG dan WhatsApp dan ke teman-teman kalian jika video ini menurut Anda sangat membantu terima kasih atas waktunya dan sampai ketemu lagi di video-video bali finishing official selanjutnya bye-bye bye bye selamat menikmati 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 selamat menikmati